Begitu udah nengok gitu muka Nori, ya gil. Baru lidahnya di meledi. Gitu malih. Rompak. Lah jadi bukan acting. Kira-kira begitu. Jadi yang namanya itu pejuang luar biasa. Belum lagi cerita pahit yang namanya kayak apa. Belum lagi dapet pekerjaannya itu tadi. Yang tadi gua bilang, jangan jadi manusia ini. Apa sih namanya? Yang jahat-jahat gitu. Main di Bambu Apus gitu gak loh? Yang barengan emponaci. Yang dia kadang-kadang suka jadi orang yang degi gitu. Apa sih bahasanya? Antagonis. Kejam. Kejam damanya dia jadi kejam. Begitu kejam. Kalo nonton, nonton udah apa. Jadi main di daerah situ mulu. Sekitar itu dan sekitarnya. Main. Bahasanya kalo abis main. Mau makan siang-siang. Pake ada pengece kan tuh. Ini ngasih tampah. Ada launya. Ini apa sih makanannya? Bang kecek luang di kacat. Kasih makan. Di kejam. Di kejam. Kasih. Kol dibelah. Ihh kandah perek. Pake jaket. Tembang pake jaket ya udah kasih. Asal rumah emaknya dia. Ya sini dong. Sini dong. Sini dong. Kagin kasih. Dilewatin. Gateng lagi setampah. Buat temen-temennya. Sini dong. Sini dong. Miku. Nah itu orang sampe gedeg banget sama emaknya dia. Gara-gara cerita apa dia tau. Ngeribut sama siapa gitu. Ngeksa siapa gitu. Sampai kebawah. Eh cuman jadi berlangsa. Kagak makan. Nah sampe begitu. Jadi. Dulu itu sampe kayak begitu. Belum lagi dia juga waktu belajar. Saya kenal emaknya dia belajar dari belum. Bukan dia ya. Kok? Bukan dia. Sebelum terjun. Pertama terjun anaknya. Al-Mahrum Haji Nori. Itu yang dibawa adalah anaknya. Ponakan. Ponakanya dia. Nyai. Namanya Nyai. Saya inget orang hitam. Matanya Radha Sipin. Radha Sipin. Radha Sipin. Anak Haji Nemin. Anak Haji Nemin ya. Dibawa-bawa. Ngikut belajar. Belajar. Manggung. Gak ampe lama. Gak ampe lama. Gak ampe lama. Berapa tahun kira-kira dia. Ganti. Ganti. Diganti akhirnya dibawa lah. Anaknya dia. Pokoknya dia namanya Mami. Mami nama panjangnya apa sih? Mami Utari. Mami Utari. Gue tahunya Mami doang. Mami. Belajar ngikut. Main. 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 Ampe. Lumayan lama dia main ya. Mami. Lama. Ampe mau dijodohin sama abang gue sih. Lumayan lama. Nah. Dia enggak. Baru ini. Tapi dari dulu juga dia udah ngikut-ngikut nih. Kecil banget. Masih kecil bener. Mata ruangan gede. Mata doang. Seprotok. Kayak Mas Koki. Pertama keluar nih. Nah. Gue bukan nih ceritanya nih. Nih orangnya tuh. Gak tau nih. Gue gak janjiin. Pertama dia keluar. Lu inget enggak? Pokoknya lu juga pasti inget dah. Pertama dia belajar keluar. Emangnya galakan. Iya. Keluar. Berani-beraniin diri. Keluar. Keluar. Gue lagi berani kalau bapaknya dia. Apa di warung apa. Suruh keluar. Dia. Disuruh keluar. Gak mau. Keluar. Terpaksa. Masih kecil. Paling di SD. Berapa. Kelas 1. Kelas 1. Kelas 2. Lu mau tau keluarnya bagaimana dia? Dia juga kagak tau nih. Ini kagak tau dia. Lu juga lupa. Lu lupa. Lu mau buka nih. Ini kan kejalanan. Maknya dia. Nah. Didik pengen anaknya ada yang rusin. Kalau tiba-tiba sekarang dia bisa. Jangan kaget. Nori. Hebat. Jangan kaget. Karena perjuangannya orang dulu. Itu yang disebutnya naiknya. Berhasilnya. Lewat prestasi. Itu dia. Bukan kayak sekarang. Artis sekarang. Prestasi gak dipakai sama dia. Iya kan? Enggak. Yang penting asal berani apa? Sensasi. Sensasi. Yang orang kagak berani lakuin. Dilakuin. Pokoknya bikin aneh-aneh aja dah. Sensasi. Jadi. Kalau kayak di Youtube. Nge-prank apa namanya ya? Iya. Nge-prank. Abit-abit. Agak gitu. Kita malah ngibiknya. Ngomongin sejarah. Seniman. Ini dia pertama nih. Kuar. Pertama kuar apa? Kuar. Kuar aja. Kuar. Gue gak tau ceritanya apa. Pokoknya kuar. Begitu kuar bagaimana mukanya? Air matanya kok disini? Belur ke pak? Itu ngapa manggap? Tanya Tata dulu. Tata dengan naksinya. Ngomong apa? Dia mah jahat. Iya. Udah kaget takut. Oh gitu. Keluar kepaksa lah. Mangat. Sebenernya mau nangis. Nangis. Jangan nangis. Kan gitu. Kan ga boleh. Lah nahan nangis. Lah bagaimana? Mangat. Ini nih. Air mata berdebel. Mata gede. Berdebel gitu. Lah kaget mau ngomong gak lah. Lah bapaknya dia. Lah ini buka ngap ya. Dia kaget tau judul ceritanya apa. Bagaimana kudunya. Dan harus bagaimana. Lah kaget orang mangat doang. Meliajak ngomong, bagaimana ngomong. Ini orang lagi mangat. Ampe lujung gue masuk. Masuk. Besok disitu begitu. Begitu lagi. Lah udah gede-gedean. Baru udah bisa. Nah. Gak lah. Bisa. Sampai belajar nari. Iya nih. Nah mungkin orang. Boleh. Bukannya gue angkat dia. Bukan gue nyombong dia. Orang pertama kali belajar topeng. Yang akhirnya bisa belajar tari di balet. Dia. Ya. Tahun berapa tuh? Tahun 80-an ya. Tahun 80-an ya. Udah belum hari ya. Tari. Jadi tari topeng. Bisa nari balet. Orang topeng. Orang kesenian tradisional. Iya. Berkat siapa? Bukan berkat. Iya bukan. Bukan. Maknya. Anaknya sambil begitu. Didik. Ini kayak apa? Nah termasuk jadi rongeng topeng. Maknya juga. Bapak Bisa Ayla juga pahak pada biru. Jadi belajar nyanyi. Di sini bisa nyanyi. Di sini pada biru. Jadi kalau tiga lagu tiga pocelam. Ya kira-kira sampai kayak begitu. Dia kan ngajarin suaranya kan agak ada. Ya suaranya juga. Jadi kita ngikutin dia kan lain. Suara maji ipot sama dia kan lain. Kita gini yang mana nih dengerin gitu kan. Ngajarin tapi salah. Mana salah mana galak. 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 Enggak galak. Buse. Amang anak galak. Dia ngerasa dirinya. Lu biar bisa. Ya kapan ngajarin dia. Lu aja salah. Bocas lu bisa. Pindah guru baru bisa. Kaga kudu dia. Karena kalau ngajarin orang lain yang takut bayar. Kira-kira sampai begitu. Tapi semangatnya. Luar biasa. Sakit. Profesionalnya dia. Sakit. Kalau perlu nggak bangun. Harus berangkat. Berangkat. Enggak ada itu. Penyakitnya bingit juga kan ini. Hampir semuanya. Haji Nasir. Dari zaman bapaknya katanya itu. Bapak Kenan memang benge. Anaknya diturunin. Apa kek. Warisannya apa kek. Bengek. Ya seenak-enaknya warisan. Bengek. Kan orang bengek rata-rata gede adatnya. Emosian. 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 Apalagi uangnya dia. Haji Nasir kalau ngadat. Yang bisa ngeladainin gue doang. Mobil aja di Jotos. Mobil aja di Jotos. Penyok. Dulu ya ilmu. Jangan sekarang. Ya ramahnya. Tapi mobil sekarang juga ditoncok bengkok. Mobilnya bengkok. Ya mobilnya kebatan empuk. Kalau dulu mau mobil dulu. Coba lu Jotos. Lu aduh. Kepala lu yang renget. Kira-kira gitu. Jadi. Yang namanya perjuangan di seni itu dia. Emaknya. Dia itu. Boleh dibilang kalau buat laki-laki. Lelaki aja belum tentu sanggup. Contoh. Sakit. Bengeknya lagi kumat. Manggung. Manggung. Pernah tahun didapat loh. Melawak di Taman Mini. Gua kagak melawak omah. Nonton doang. Yang melawak emaknya dia. Bertiga orang bentaran banget. Sebelumnya. Jadi melawak bapaknya dia. Haji Nori. Haji Nasir. Udah. Bertiga doang. Bentaran. Melawak di Taman Mini. Di depan kolom. Kolom. Kolom Renang. Kolom Renang. Kolom Renang. Di belakang gedung. Itu sebelumnya. Lawak. Ada. Namanya disebutnya. Bambang Brothers. Di situ. Myrna. Dorce belum. Pokoknya banci-banci. Itu banci baru nyanyi. Baru melawak. Baru banci. Tau sendiri kan banci melawaknya. Dia berada berani kan. Pulgar gue. Berani. Berani aja. Nyanyi. Enak. Kostum. Luar biasa. Pokoknya bagus lah. Itu nonton kagak tau. Kalau abis itu nanti ada lagi. Lawak. Bokir. Kakak tau. Nggak diberitain sama MC-nya. Lumayan. Lumayan loh dia tuh. Kenyanyi. Wah. Udah ger geran. Ulang tahun PT. Apalah gitu. Tanggal rame. Udah. Berhenti dia. Masih ada orang dikit. Banci. Gantian lawak. Kagak rame pisan. Pisan kagak rame pisan. Kagak rame. Udah kagak rame. Orang pake berangkat bangun. Itu bangku lagi diangku. Kan bangku ditarung gitu. Lagi dilipet-lipetin. Mbak Nyol. Bunda dua ini. Nori. Sama abangnya. Udah segala apa. Kagak mbak. Udah kagak lucu. Ini nonton udah pada bura. Bubar. Kewatan kesel. Jogin apa apa. Dijorogin. Dicemburin. Namanya dia. Udah buset. Ya ilah sir. Rame kagak. Nenek. Nenek. Kuyuk. Malem. Si Nasir sih. Kata bapaknya dia. Kebangetan banget ya. Nori mana lagi bengek gitu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan itu masih banyak lagi perjuangan dia yang boleh dibilang. Dari. Dulu dia itu orang manusia idealis yang berhubungan dengan masalah. Seni. Seni topeng. Bapaknya juga memang salah satu tokoh topeng. Gitu. Bapaknya juga orang dikenal. Nah. Nanti kita bakal bahas juga cerita tentang. Kenapa dia bisa jadi punya Lenong gitu. Ada dia punya Lenong. Lenong Norai ya. Ya ya. Itu tau saya. Tau banget dah. Sejarah itu. Artinya. Balik lagi. Kembali ke masalah perjuangan dia yang boleh dibilang. Kalaupun laki-laki siapapun saya yakin disini. Kalau ikuti jejak dia. Kalau gua harus kayak dia. Enggak buru-buru sanggup. Panjak sekarang nih. Suruh kayak dia. Apa. Jangan kayak dia. Ngikutin dia aja. Enggak bakal mampu. Tuh. Orang. Topeng nari-nari segala macam. Enggak gak bisa nari. Bisa. Nyanyi. Lagu apa aja tau. Cuman emang pals doang. Asal bubuni salah. Lah topeng mana yang bisa ngegong. Dia doang. Lagu apa juga ngegong. Bisa dia mah. Lah emang. Selain dari. Dia tukang perabotan juga. Lah bisa dia mah. Dandanan. Kostum. Peran. Dari peran yang enak. Sampai yang paling pahit. Yang orang agak sanggup lah. Ah gua gak mau. Ah kalau gitu. Gua masa peran gitu. Enggak deh mah. Ayo sini gua. Gitu. Dia yang gantiin. Ya. Dan sedih ya. Orang ikut sedih. Lah dia mau. Wah udah. Udah luar biasa. Luar biasa. Makanya balik lagi. Artinya. Perjuangan orang tua dulu. Pengen. Ngerusin. Warisan. Ya. Seni warisan itu kan. Dari orang tuanya. Luar biasa. Gak main-main. Bahkan dia saking sayang sama orang tua. Mau main. Gak ada tukang awam. Dia yang mikul. Sementara dia jadi bintangnya disitu. Sampai kayak begitu. Bocah sekarang. Amit-amit. Biarin gua agak ngelit. Bener apa-apa. Gua gak aku. Lu jadi anak. Biarin. Mendingan. Daripada gua. Buset lah mana. Buset. Ladanan gua lagi keren-keren. Suri mikul. Mana orang-orang udah bubar. Pada pergi pulang. Ladi mah lagi naik kepoonan. Itu. Nurunin corong. Masih pake toa kayak musholah. Musholah. Naik ke pohon. Naik. Oh tanya. Dia naik bisa. Berenang bisa. Dia mau. Gak orang kata-kata. Apa sih yang kagak bisa. Semua. Lu kagak bakal sanggup lah. Benyati sama melut. Hahaha. Tapi kalo bicara masalah kemampuan. Luar biasa. Jadi dikaren. Artinya kita patut kita akuin. Bahwa dia itu adalah bagian dari pejuang. Pejuang seni. Ya. Saking pengen apa. Itu tadi. Nih. Topeng begini. Nih. Perjalanan begini. Nih. Aslinya. Kalo jadi seniman. Jangan pilih. Peran. Artinya apapun yang gua dikasih. Berarti orang kasih kepercayaan gua. Gua harus lakukan dengan sebaik mungkin. Profesional iya. Kenapa nanti saya bilang. Jangan pun cuma pilek. Lagi ngapa-ngapan. Di infus. Waktunya dulu. Pernah di infus. Dicopotin dulu. Demi manggung. Jangan ngecewain orang. Nah. Kan gitu. Ya emang kayak sekarang. Ya emang pilek aja. Ada jerawat aja. Enggak malah. Gua gak bersebut namanya. Oh bukan. Kan kira-kira gitu. Jadi. Balik lagi. Kalo kita bicara masalah seni budaya. Kalo bukan kita. Yang merhatiin. Atau kita yang sayang. Mau siapa lagi. Karena biar bagaimanapun juga. Kita ini bagian dari. Apa. Penerus. Yang mau kenal. Tentang seni. Perjalanan seniman-seniman dulu. Itu kayak begitu. Gitu. Jangan sampe nanti ditanya. Saya. Orang mana bang. Orang Bekasi. Kalo orang Bekasi kenal dong. Kenal. Kayak apa. Tau ya kayak apa. Gitu. Pokoknya begitulah topeng. Yaudah. Artinya. Sama seni budaya kita aja. Kita gak kenal. Kan gitu. Kan kita gak dikasih tugas. No lu kenalin no. Kesenian tortor. Kagak kan. No lu kenalin no. Tari Bali. Enggak. Yang ada di kita ini dulu apaan. Kan gitu. Gitu. Itu aja dah kita kenal. Kita jangan sampe. Paling kagak. Supaya. Oleh-oleh. Nanti kalo kita udah tua. Kita punya anak. Punya cucu. Begitu ditanya. Kita gak kenal. Kita kagak tau pisan. Ntar jangan pedikata sama bocah kita. Anak kita. Emang bapak lagi masih muda. Kemana aja sih pak. Ini yang gue ayang-ayangin. Ayang-ayangnya kemana. Oh no warung dong lo. Paling kagak kalo sama bak. Nah. Pakaian betawi. Kan kita ke Betawi. Kan gitu. Apaan aja. Makanan. Makanan ke daerah kita. Apaan aja. Kan gitu kira-kira. Ya seni. Seni apaan aja. Kan gitu. Nah. Terus dulu ada yang namanya topeng. Ada pemainnya. Kan gitu kira-kira. Ada yang namanya Pak Boki. A Bodong. Ada Nasir. Ya kan gitu ya. Ada Manori. Paling kagak kita kenal. Nah sekarang mudah-mudahan dengan adanya begini kan jadi tau. Oh Manori salah satu. Kan gitu. Pejuang dia. Kan gitu. Kalo abangnya marah udah culas. Mau tinggal enaknya aja. Lah kalo kita denger cerita emangnya dia. Masa Allah. Bener pok. Itu abang kemana. Kapan dia mah katanya. Dia mendatangin ntar. Katanya tengah malem. Udah malem udah siap. Baru dateng. Lah tadi siang-siang tau ilang. Kira-kira begitu. Makanya gue bilang culas. Sampai mempopisan makanya yang lain. Lah siapa yang mau. Lah iya. Iya. Sampai begitu sekali. Artinya. Kita udah paham dia. Tau dia. Ya mudah-mudahan besok lusa. Kalo kita inget dia. Kita lagi kumpul-kumpul. Ya. Kama temen-temen. Kalo lagi ngobrol-ngobrol. Lah boleh. Lebih dari lima orang kita kumpul. Eh kita kirimin panteha buat almarhum. Kan gitu kira-kira. Emang salah. Kagak. Kan gitu. Artinya apa. Bisanya kita kenal topeng. Ya mungkin bagian dari perjuangan dia. Bisanya kita yang namanya tau seni. Kayak begini begitu. Sekarang mah yang lain kemarin udah ngikutin. Kalo kayak apa mah. Udah tinggal cabangnya mulu udah. Pongkolnya kan dia udah. Kan gitu. Jadi. Dia sampai kayak begitu. Harapan saya mah terus terang aja. Nyok kita sama-sama. Kita kenalin. Budaya kita masing-masing. Bener. Karena bukan apa-apa. Kita ini kan masing-masing punya asal-usul. Yang Jawa. Yang Sunda. Yang Meda. Apa pokoknya. Lah ayo masing-masing. Masing-masing. Sayangin budaya masing-masing. Soalnya kita sebagian-bagian dari penerus. Kalo bukan kita mesti apa lagi. Kan gitu. Kagak bakalan orang dari mana-mana. Yang peduli sama kesenian Betawi. Harus orang Betawi sendiri. Kagak mungkin orang Medan. Peduli dengan musik Sunda. Lekudu orang Sunda. Yang peduli. Ngenali dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Nah ini juga salah satu. Yang lagi terusin perjuangan emaknya. Ya. Namanya Ngekar. Ini salah satu saksi hidupnya ini. Sekalipun memang mungkin dia dulu main banyak. Tapi lebih banyak dia bagian tukang kostum dulu. Nih. Tukang neteng-neteng. Kostum makeup lah dia. Ya. Gue kalo jadi Banci. Dia yang dandanin. Orang dia Banci juga. Jadi terusan ya. Katanya ada slogannya. Mbak Aji Nore pernah ngobrol tuh. Apa tuh? Iya. Banci punya slogan sendiri. Dia punya sendiri. Bang Aji. Dia bilang gini. Orangnya boleh mati. Orangnya boleh nggak ada. Tapi seninya harus tetap ada. Tuh. Harus tetap semangat. Iya. Bener kan? Jadi apa yang kita obrolin itu tadi. Kita punya kewajiban untuk melestarikan dan meneruskan perjuangan. Salah satu yang Dali diomongin. Seni boleh mati. Ya iya. Eh manusianya boleh mati. Kan gitu ya. Sama juga almarhum Benyamin. Benyamin boleh mati. Tapi karyanya sampai saat ini orang masih bisa nikmatin. Ya. Gitu kan. Lagunya banyak. Filmnya banyak. Artinya. Dia nggak bakal mati. Pejabat A. Pejabat B. Sehebat apapun. Mati. Banyak gantinya. Tapi. Seorang Nori. Haji Bokir. Benyamin. Siapa yang bisa ngantiin? Bener nggak? Nah. Balik lagi. Seperti apa yang tadi dia bilang. Manusianya boleh mati. Seni ya jangan. Lah iya emang jangan. Siapa? Nggak cuma sampai dikata jangan. Kalian gini. Lah bisa jangan. Bener kalau nggak dilulusin. Makanya supaya jangan sampai mati. Ya kudu ada kewajiban kita di antara kita nih. Yang mau peduli. Yang ada apa sih neme. Yang menerusin. Perjuangan dia. Kira-kira gitu ya? Ya. Ya. Gimana? Mungkin kita ceritanya. Besok-besok kita bisa sambung lagi. Ya karena biar bagaimanapun juga ini kan. Apa. Disaksikan sama anaknya. Mudah-mudahan kurang lebihnya juga. Saya juga kalau memang anda yang kata ada yang salah. Ada yang kurang. Saya minta maaf. Gitu. Mungkin engkar ada yang mau disampaikan. Ini. Gak. Cukup Bang Haji aja. Cukupin Bang Haji aja. Iya. Iya. Gitu aja. Ya terima kasih buat Babu Haji. Sudah menceritakan. Sejarah dari. Amarum Haji Nori. Itu. Buat inspirasi buat kita seniman yang masih muda-muda ini. Iya. Ya buat sebagai salah satu contoh pejuang di bidang seni. Ya udah. Kalau begitu. Saya mau tutup juga nih. Tutup. Abang pok. Ncancing bapaknya apa. Hanya bapaknya. Apa gugup saya ini. Apa mau nangis ya bener ini. Iya. Pokoknya. Saksiin terus. Di YouTube Baba Mandra. Ya. Jangan lupa. Subrek. Like. Atau pencet loncengnya. Biar apa yang meletet. Hahaha. Ya udah. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.